bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad sahabat beriman yang berahmati Allah berdoa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap muslim ketika berharap sesuatu dari Allah SWT karena tak bisa dipungkiri manusia adalah makhluk yang lemah dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya untuk itu kita sangat membutuhkan pertolongan dari sangkholik dan pertolongan tersebut akan datang setelah kita melakukan permohonan kepada Allah SWT melalui doa-doa yang sering kita panjatkan sehari-hari bahkan Allah SWT pun menjamin akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya karena Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya perkara dikabulkan atau belum dikabulkan sepenuhnya adalah urusan Allah kita sebagai manusia hanya mampu berusaha setelah berdoa namun yang perlu diketahui ada kalanya doa yang kita munajatkan begitu cepat digabulkan ada pula yang harus menunggu lama untuk digabulkannya doa-doa kita meski belum digabulkan kita sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh dan putus asa dalam berdoa mungkin saudaraku akan bertanya apakah ada kesalahan dalam doa kita sehingga tak kunjung dikabulkan dan menjadi penghalang doa kita untuk dikabulkan coba saudaraku perhatikan lima hal yang menjadi penghalang doa kita ini siapa tahu dari saudaraku semuanya masih ada yang melakukan beberapa hal berikut ini yang pertama adalah melalaikan hak-hak Allah SWT yang dimaksud melalaikan hak-hak Allah adalah kita mengakui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah akan tetapi pada kenyataannya kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan tidak pula menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah lalu kita mengakui sebagai muslim tapi pada kenyataannya kita masih mempercayai dan menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang kita anggap sebagai penolong dalam kehidupan kita apabila masih seperti itu kemungkinan doa kita untuk dikabulkan sangatlah kecil karena dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu merupakan perbuatan syirik dan kemungkinan itulah yang menjadi penghalang doa kita belum juga dikabulkan dalam Quran Surah Luqman ayat 13 Allah SWT sudah berfirman dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dari Mu'as bin Jabal radiyallahu anhu beliau berkata saya pernah membonceng Rasulullah SAW di atas himar beliau berkata kepada saya Taukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah lalu Mu'as bin Jabal berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu dan beliau bersabda hak Allah atas hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun dan hak hamba atas Allah adalah tidak diazab selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari penjelasan tersebut sudah sangat tegas dikatakan bahwa apabila kita menyekutukan Allah dengan sesuatu maka doa kita sulit untuk dikabulkan untuk itu saya sarankan kepada saudaraku semuanya hindari sebisa mungkin untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu dan yakinlah seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah SWT yang bisa mengabulkan doa kita lalu yang kedua masih memakan dan meminum yang jelas-jelas diharamkan di era sekarang ini perkara halal dan haram mungkin tidak lagi menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita segala cara dilakukan untuk memperbanyak dan menumpuk harta dunia sehingga kita menjadi lupa akan kehidupan di akhirat lalu yang terjadi adalah segala cara akan dilakukan seseorang demi mendapatkan harta dunia yang banyak tanpa memperhatikan bagaimana cara untuk mendapatkannya sehingga ketika harta tersebut kita belanjakan maka kita telah memakan dan minum dari harta yang kita dapatkan dengan cara yang kurang baik Rasulullah SAW pernah bersabda wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu baik dia tidak akan menerima melainkan yang baik pula dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mu'min seperti yang diperintahkannya kepada para Rasul kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauh jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa wahai Tuhanku wahai Tuhanku padahal makanannya dari sumber yang haram minumannya dari yang haram pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram maka bagaimanakah mungkin akan dikabulkan doa orang seperti itu hadis riwayat muslim dari hadis tersebut kita bisa memetik hikmah bahwasannya sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang cara mendapatkannya dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang haram supaya ketika kita berdoa kepada Allah SWT doa kita bisa segera dikabulkan yang ketiga tidak sungguh-sungguh dan mudah melupakan doa yang dimaksud tidak sungguh-sungguh dan mudah melupakan doanya adalah ketika kita berdoa kita tidak sungguh-sungguh dalam doa tersebut dan juga tergesa-gesa sehingga menyebabkan apa yang telah kita minta kepada Allah SWT seolah tidak benar-benar kita inginkan kalau saya mengibaratkan sama halnya kita berdoa seperti ini Ya Allah kabulkanlah doaku jika engkau ingin saya sangat paham di tengah kesibukan bekerja tentu hal tersebut membuat kita menjadi kurang sungguh-sungguh dalam berdoa apalagi jika masih ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan meski begitu saya sarankan carilah waktu yang tepat supaya saudaraku semuanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan rendah diri mengharap kepada Allah SWT supaya doa kita bisa dikabulkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selagi ia tidak terburu-buru dengan mengatakan aku telah berdoa namun tidak kunjung dikabulkan hadis riwayat muttafak alaih dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa apabila kita hendak berdoa seharusnya tidak terburu-buru dan juga sebisa mungkin untuk menghindari mengucapkan aku telah berdoa tapi tak kunjung juga dikabulkan akan tetapi yang harus kita lakukan adalah walaupun belum dikabulkan hindari untuk berputus asa mengeluh atau bahkan berperasangka kurang baik kepada Allah SWT karena kita tahu doa seorang hamba tergantung perasangka dari hamba tersebut terhadap Allah SWT jika kita berperasangka baik maka Allah akan mengabulkan doa kita jika perasangka kita kurang baik doa kita akan ditunda terlebih dulu sampai hati kita bisa bersih dari perasangka kurang baik kepada Allah SWT yang keempat meninggalkan Amr Ma'ruf Nahi Munkar yang dimaksud Amr Ma'ruf Nahi Munkar adalah mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang kurang baik Islam mengajarkan kita untuk saling bersosial dalam masyarakat sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang bermasyarakat diwajibkan untuk berbuat baik menyerukan kebaikan kepada sesama dan menjaga segala sesuatu yang kurang baik namun pada kenyataannya kadang kita malah terbalik mengartikan Amr Ma'ruf Nahi Munkar yang baik kita tinggalkan dan yang kurang baik malah kita kerjakan apabila saudaraku semuanya menjadi pendukung hal-hal yang kurang baik miscaya Allah SWT akan menolak doa kita dan bisa jadi mengirimkan peringatan kepada kita dari Huzaifah bin Al-Yaman Rasulullah SAW pernah bersabda demi Rab yang jiwaku berada di tangannya hendaklah kalian bersungguh-sungguh menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran atau Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian dari sisinya kemudian kalian berdoa kepadanya tetapi dia tidak mengabulkan doa kalian hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad kemudian yang kelima adalah melampaui batas ketika berdoa entah disadari atau tidak kita sebagai manusia sering sekali melampaui batas ketika menginginkan sesuatu sehingga ketika doa tersebut dikabulkan justru kita malah tidak amanah dengan apa yang kita minta karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan kita dalam menerima apa yang kita minta bahkan saya masih melihat ada cara-cara berdoa yang sangat tidak dianjurkan misalnya adalah kita berdoa di bawah pohon keramat yang menurut kita saat berdoa di bawah pohon keramat maka doa kita akan didengar dan segera dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala sahabat beriman yang berahmati Allah apabila masih ada yang berdoa dengan cara tersebut itu sudah menandakan bahwa kita telah syirik kepada Allah jadi sangat wajar jika doa kita tak kunjung dikabulkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 55 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berdoa lah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas yang dimaksud dengan berendah diri adalah dengan segala ketidakmampuan kita sebagai manusia yang lemah dan meyakini hanya karena kuasa Allah lah doa kita bisa dikabulkan mungkin saudaraku akan bertanya kenapa orang yang tidak mengerjakan sholat suka melakukan kemaksiatan malah mereka lebih kaya daripada kita yang sering berdoa terus mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim saya mengatakan tersebut adalah istidraj yakni kesenangan dan nikmat yang Allah berikan dengan segera kepada orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 178 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka sesungguhnya kami memberitahu kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyuruh kami kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami ia berkata sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku sebenarnya itu adalah hujian tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui sahabat beriman yang dirahmati Allah sudah jelas bahwasannya apabila kita melihat orang yang tidak mengerjakan solat tidak pernah puasa tidak menunaikan zakat dan sering melakukan kemaksiatan tapi malah hidupnya serba mewah maka hal tersebut merupakan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan di dunia supaya kita sebagai manusia mau berfikir dan mengambil hikmah dari segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan kepada kita hidup bergelimangan harta di dunia tapi miskin pahala di akhirat sungguh kehinaan dan kemalangan yang tiada tara bagi orang-orang yang seperti itu saya hanya bisa berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan mengampuni dosa kesalahan kita semasa di dunia amin ya rabbal alamin demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati